Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adikku SMP Negeri 22 Lingga Mudah-mudahan kalian disana dalam keadaan sehat walafiat disana Puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita masih bisa menuntut ilmu walaupun waktu dan tempat telah memisahkan kita Semoga dengan pertemuan hari ini dapat kita gunakan untuk menambah ilmu pengatuan kita Untuk pertemuan hari ini kita bahas yaitu tentang pengukuran Kegiatan mengukur Nah apa yang disebut dengan mengukur Ayo ada yang pernah mengukur Ya mengukur itu apa sih Ayo apa coba mengukur Nah coba lihat contoh berikut ini ya Nih ada kasus nih Nah ada si A yang tingginya seperti ini Kemudian ada si B yang tingginya segini Siapa yang lebih tinggi A atau B Iya iya lebih tinggi A lah ya Oke kalau si B ini lebih pendek daripada A ya gitu ya Nah sekarang pertanyaannya Si A ini tingginya berapa kali B Ngerti gak Coba lihat sini ya Kita bisa bilang bahwa si A ini berapa kalinya Ayo coba Kalau si B ini kita tambahin lagi disini ya Nah disitu Nah sekarang kita bisa lihat bahwa Eh tingginya si A ternyata 2 kali tingginya B gitu ya 2 kali B Oh berarti kita bisa tulis gini nih Tinggi A Itu sama dengan 2 kali tinggi B gitu ya Tinggi B ya lah Nah oke Sekarang tapi coba Bagaimana mengukur B Nah bingung kan Nah berarti kita harus punya alat ukur lain Kalau tadi si A ini bisa kita ukur Menurut tingginya apa Menurut tingginya B gitu ya Artinya si A Oh 2 kalinya B Sekarang kalau mau ukur B gimana Nah coba kita pakai alat ukur lain Misalkan kita punya balok nih Punya balok yang tingginya segini nih Ya Punya balok yang tingginya segini Nah sekarang coba kita susun balok gini Gimana coba Oke kita susun berapa kali Satu Harus sama ya tingginya ya Baloknya tingginya segini Oh berarti dari sini sampai sini ya Oke berapa kali Satu Dua Iya berapa kali Tiga Empat sampai Iya lima Oh Tinggi B Itu sama dengan berapa Tinggi B itu sama dengan Berapa balok Iya ada lima balok gitu ya Oke Nah kemudian tinggi A itu berapa balok Coba kita hitung lagi Satu Dua Tiga Empat Terus berapa Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Berapa Iya ada sepuluh balok Berarti kita bisa bilang Tinggi A itu ada berapa balok Sepuluh balok Nah disini kita bisa lihat nih Bahwa Tinggi A itu kan sepuluh Tinggi B berapa Lima balok Nah sekarang aku bilang nih ya Dari A ke B Dari lima ke sepuluh Itu kita kali berapa sih Iya Lima supaya jadi sepuluh Itu biasanya kita kali berapa Iya kita kali dua Gitu ya Nah itulah sebabnya Makanya tingginya si A itu adalah Dua kali tinggi B gitu ya Oke nah Kegiatan yang barusan kita lakukan Itu sudah disebut mengukur Mengukur Nah Mengukur Jadi kita menggunakan balok Sebagai alat ukur Selain menggunakan balok Kita juga bisa pakai alat lain nih Misalkan Misalkan ada nih Suatu alat Yang namanya apa ya Misalkan ya Misalkan ada alat Yang namanya meter Wets Apa nih meter nih Gak tau deh ya Pokoknya ada alat nih Namanya meter Si meter ini Panjangnya segini nih Iya Kayak gitu Oke Panjangnya segitu Nah berarti Tinggi B itu berapa meter Oh Tinggi B itu ternyata Satu meter Gitu ya Oke Sekarang tinggi A Berapa meter Iya Tinggi A ini ada satu Eh Ternyata Tinggi A berapa Iya Dua meter Gitu ya Nah jadi Ini juga yang Apa ya Ini namanya juga Mukur gitu ya Tapi kalau tadi Alat mukurnya itu namanya balok Sekarang Alat ukurnya namanya apa Meter Gitu ya Nah sekarang coba Kalau gitu Bisa gak kita ambil kesimpulan Apa sih yang disebutkan Disebut dengan mukur Ayo Apa coba Ayo coba pikir Ya Mengukur itu ngapain sih Ayo Mengukur itu apa Itu adalah Membandingkan Membandingkan ya Membandingkan Sesuatu Dengan apa Iya Dengan apa coba Apa kita bisa bilang Membandingkan Lebih tepatnya sih Bukan sesuatu ya Tapi apa Suatu Apa Suatu besaran Besaran Jadi Yang kita ukur itu kan Besaran gitu ya Membandingkan Suatu besaran Dengan apa Dengan apa Iya Dengan besaran yang lain Besaran yang lain inilah Yang dijadikan sebagai Alat ukur gitu ya Sementara Membandingkan Suatu besaran Nah suatu besaran inilah Yang diukur Jadi Kalau ini misalkan Suatu besarannya tadi apa Tinggi A gitu ya Tinggi A itu adalah Suatu besaran Yang akan diukur gitu ya Dibandingkan dengan apa Dibandingkan dengan besaran lain Besaran lainnya itu siapa Ya kalau tadi Kita bisa pakai balok Gitu ya Bisa pakai tinggi si B Bisa pakai meter gitu ya Kayak gitu Jadi Itulah yang disebut Dengan ukur Sebenarnya Intinya kita hanya Membandingkan Suatu besaran dengan besaran lain Nah Tapi Nanti kamu juga belajar nih Bahwa besaran yang lain Ini Sudah ada standarnya Contohnya Nah standar untuk panjang Itu biasanya pakai meter Gitu ya Kemudian Standar untuk berat Atau masa ya Masa itu sebenarnya Nanti pakai kilogram Misalkan Kemudian standar untuk Apalagi Untuk waktu Mungkin nanti pakai Detik Dan seterusnya Jadi Besaran yang lainnya Ini Nanti ada standarnya Tapi Inti dari mengukur itu Sebenarnya hanya Membandingkan Suatu besaran Dengan besaran yang lain Udah Seperti yang udah Kita lakukan tadi Gitu ya Ya Demikian tadi Materi Pembelajaran Kita Tentang Mengukur Dan saya Akhiri Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih